Ya Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung, Remal. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah melakukan peluncuran tahapan Pilkada 2024 di Jalan Al-Fatu, Soreyang, Kabupaten Bandung. Peluncuran tahapan tersebut ditandai dengan diluncurkannya maskot bertema hewan endemik asal Jawa Barat. Menjelang pemilihan kepada daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah melakukan peluncuran tahapan Pilkada 2024 di Jalan Al-Fatu, Soreyang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Peluncuran tahapan tersebut ditandai dengan diluncurkannya maskot Pilkada 2024. Dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung yang akan dilakukan serentak yakni 27 November 2024, KPU Kabupaten Bandung memberikan nama maskot Surili menjadi Kang Baja dan Nyai Baji. Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat menyatakan nama Baja diartikan Bandung Jawara, sedangkan Baji diartikan Bandung Ngahiji. Nama Baja dan Baji diambil karena ingin semua unsur yang ada di Kabupaten Bandung harus bersatu saat Pilkada mendatang seperti pada saat pemilu presiden. Tadi saya sudah jelaskan kalau Baja itu Bandung Jawa, Baji itu Bandung Ngahiji. Jadi kami diskusi, teman-teman muncullah ada Baja dan Baji, karena kami sudah rasakan bahwa kita ingin menjadi Bandung Jawara. Jawara itu tidak lepas dari Bandung Ngahiji. Nah kita itu harus menghiji, artinya harus bersatu. Semua unsur yang ada di Kabupaten Bandung itu bersatu. Dan ini sudah kami lakukan pada saat pemilu kemarin. Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriyatna berharap angka partisipasi masyarakat pun bisa meningkat dibandingkan dengan pemilu presiden kemarin. Pemerintah Kabupaten Bandung pun mendukung dengan dana hibah kepada KPU untuk gelaran pesta demokrasi tersebut. Kita langsung hadir dalam perangkah peluncuran tahapan pilkada Kabupaten Bandung tahun 2004. Dan tentunya KPU sudah membuka, apa namanya insya Allah setelah maghrib kita akan konsing peluncuran pelaksanaan pilkada Kabupaten Bandung tahun 2004. Ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan bisa angka partisipasi masyarakat pun bisa meningkat. Dibandingkan dengan pemilu tahun 2004 kemarin pada tanggal 14-2045. Insya Allah kami juga pemerintah daerah akan terus mensosialisasikan bahwa tanggal 27 ini adalah pelaksanaan pilkada nasional yang tentunya masyarakat Kabupaten Bandung harus memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Masyarakat Kabupaten Bandung diharapkan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.